Houthi mulai memperluas peluang keberhasilan dan target serangan ke Samudera India hingga Tanjung Harapan. Disebutkan oleh pihak Houthi bahwa upaya perluasan serangan itu hanya agar membuat sekutu Israel yaitu Amerika Serikat dan Inggris tidak berkutik. Di Ketidara Tribun News pada 15 Maret, kabar itu disampaikan oleh pemimpin Houthi, Al-Sayed Abdul Malik Al-Houthi dalam sebuah pernyataan. Al-Houthi menyatakan bahwa kelompoknya akan memperluas operasi hingga ke wilayah yang tak pernah diperkirakan oleh Israel dan sekutu. Houthi akan mencegah pelayaran kapal-kapal terafiliasi dengan Israel, bahkan melintasi Samudera India dan dari Afrika Selatan ke Tanjung Harapan. Disebutkannya operasi itu telah mencapai jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan tiga operasi yang mencapai Samudera Hindia. Ia menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain bagi dua sekutu Israel yaitu Amerika dan Inggris, kecuali menghentikan agresi dan bencana kelaparan di Gaza. Selain itu, Al-Houthi juga menyatakan bahwa pekan ini operasi dukungan meliputi 12 operasi yang menargetkan kapal dan tongkang. Diketahui total kapal dan tongkang yang ditargetkan mencapai 73. Dilakukan dengan total 58 rudal balistik dan rudal penjelajah serta pesawat nir awak di Laut Merah. Houthi menegaskan operasi serangan terhadap kapal-kapal terafiliasi Israel akan terus dilakukan hingga perang di Gaza disudahi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.